Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat mengenai cara melengkapi data pengupil Seperti nomor, kartu keluarga, nama bank, nomor ekening Dan lain hal sebagainya di akun guru Untuk integrasi data simpatika dan imis tahun 2024 Oke, kawan-kawan tahu Bapak Ibu Dimanapun kalian berada, kita selalu berdoa Dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat Dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini ada beberapa catatan penting Yang kami catatkan terkait masalah pengisian data Yang pertama, jika kawan-kawan tahu Bapak Ibu Seperti nomor kakak, nomor ekening, dan lain hal sebagainya Untuk sementara, belum bisa disimpan secara mandiri Melalui akun guru bersangkutan atau PTK masing-masing Hanya bisa dilakukan melalui akun operator madrasah Lewat menu guru dan tindik Datang ketika, klik aksi ubah data Nanti akan kami praktikan caranya Jadi, karena mungkin masih uji coba Mungkin saja nanti ke depannya bisa disimpan atau dimuktaingkan Sangat langsung melalui akun guru atau PTK masing-masing Sangat mandiri Sesuai dengan tolinangan data mana saja yang boleh diubah Atau mungkin juga, kawan-kawan tahu Bapak Ibu Nantinya data yang sama bisa langsung diintegrasi Diambil melalui data simpatika Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya Oleh tim pengembang aplikasi bekerja Yang ketiga, ini terkait dengan data kepegawaian Silakan nanti coba klik ambil data Dari simpat 5 pada menu dashboard Dengan catatan, jika gagal melakukan sinkronisasi Ada kemungkinan data image dan simpat 5 berbeda Seperti NIP-nya, tanggal lahir, nama pegawai, NIP Ataupun nomor NOPTK, dan lain hal sebagainya Yang kedua, pastikan nanti data simpat 5 sudah dimuktaingkan Atau diupdate secara mandiri Terutama data pengupil dan pangkat atau jabatan Silakan nanti cik simpat 5 masing-masing Untuk guru atau pegawai bersangkutan Alamatnya seperti biasa Simpat 5.kemanak.go.id Yang terakhir, catatan kami Tentunya kita usahakan, kita sukseskan Uji coba di generasi data simpatika image menuju tahun 2025 Kira-kira itu pengantan kami, catatannya Terlebih dahulu yang harus diperhatikan dan dipahami Kita lanjut saja bagaimana cara tadi Mengubah data dan melakukan sinkronisasi melalui data simpat 5 Kita lujin terlebih dahulu melalui akun guru atau PTK masing-masing Di sini kami sudah langsung lujin Salah satu guru kami di Madengasa, Sanawiyah, Dengi 1, Losungan Selatan Jadi nanti silakan di klik menu-nya terlebih dahulu pada menu dashboard Terlalu ke bawah ada ambil data dari simpat Ini integrasinya atau koneksinya mengambil data simpat 5 Untuk saat ini Silakan nanti coba klik ambil data dari simpat Namun tadi catatannya pastikan data simpat 5 sudah sama dengan image Terutama tadi Nama pegawai, nick-nya, tanggal lahir, dan lain hal sebagainya Coba kita klik ambil data Bagaimana hasilnya Apakah gagal atau berhasil Ini berhasil melakukan sinkronis data Jika gagal Nanti silakan dilihat apa Kekurangannya atau kesalahannya Seperti yang kami sampaikan di awal tadi Kita tutup Oke Ini nantinya akan mempengaruhi data di bagian kepegawaian Silakan nanti dicik setelah dan sebelum disingkronikan Di bagian data pegawaian Ini karena kami sudah sinkronisasi Biasanya pangkat atau jabatan ini akan terisi otomatis Ini sudah masuk semua datanya terbawah atau terangkut dari simpat 5 Namun tadi pastikan simpat 5-nya sudah terisi untuk pangkat atau jabatannya Oke Itu cara melakukan sinkronis data dengan simpat 5 Kita lanjut untuk mengisi pengupil tadi Menunya di bagian pengupil Ke bagian data diri Untuk yang lainnya nanti silakan dilihat Masing-masing Data keluarga Pendidikan forma Sertifikasi diklat Bungkawas pembina Kami contohkan yang data diri saja Kita klik Di akun PtK Guru Bersangkutan Di sini ada menu Ubah data diri Kita coba klik Ubah data diri Oke Kita langsung ke bagian bawah Yang menjadi Perhatian atau peringatan Ada beberapa data wajib yang harus diisi Seperti nomor KK Unis PNS Bank Nama pemilik kening Dan nomor kening Oke Kita mulai Terlebih dahulu Ke tanda bintang ini Yang berwarna merah Ada catatannya Di sini ada jenis PNS Silakan nanti coba Terlebih dahulu Dirubah di akun Guru atau PtK Masing-masing Misal disesuaikan Jenis PNS Kementerian agama Atau yang lainnya Setelah itu Isi juga Yang berwarna merah Terutama terlebih dahulu Yang wajib Silakan diisi Nomor kening Nama pemilik kening Dan bank di sini Setelah itu Kalian-kalian Bapak Ibu Silakan Coba simpan Terlebih dahulu Bagaimana hasilnya Gagal atau Berhasil Jika gagal Silakan Nanti Operator Madagasa Melengkapi Melalui Akun Operator Madagasanya Karena tadi Sementara Untuk Pemuktahiran Dan mengubah Data Yang ada di sini Di akun Guru bersangkutan Atau PtK bersangkutan Masih Belum bisa disimpan Jadi Yang bisa melakukan Mengubah Datanya Di Operator Madagasa Kita Coba Praktikan saja Kita langsung Lujin Ke Operator Madagasa Untuk melakukan Pengubahan data Terutama yang wajib Ini terlebih dahulu Di sini Nanti silakan Dicoba Tadi kawan-kawan Bapak Ibu Disimpan Setelah semuanya Termisi Bagaimana Hasilnya Kami langsung Praktik Ke Operator Madagasa Di sini Kami langsung Nujin Ke Akun Pengatur Madagasa Ke bagian Daptang G3 Jangan Mengubah Kita Peltem Ke Nama Guru Yang Bersangkutan Saja Klik Tanda Tanda Panah Ke Samping Ini Ke bagian Kanan Diklik Oke Di sini Ada Menu Aksi Silakan Diklik Klik Ubah Data Di sini Data Detail Sehingga Lengkap Menu-menunya Bisa Dilihat Tinggal Dikiseng Saja Ini Menunya Sampai Dengan Tadi Tengkai Status Dan Ke Pegawai Selakan Nanti Dilihat Apakah Sudah Tengisi Jika Sudah Singkronisasi Dengan Simpek 5 Kita Lanjut Tadi Ke Bagian Data Gitika Di sini Untuk Menambahkan Nomor Kening Nama Bank Dan Lain Hal Sebagainya Yang Satusnya Wajib Tadi Jadi Data Gitika Kita Ke Bawah Ini Silahkan Nanti Dicari Kolom Atau Tempat Pengisiannya Yang Ada Nomor Kaka Bank Nama Kening Dan Ini Jenis PNS Ini Wajib Juga Disi Intinya Jika Ada Tanda Bintangnya Silahkan Diutamakan Terlebih dahulu Diisi Seperti ini Kita Contohkan Jenis PNS Tadi Kementerian Agama Ini Di akun Pemangat Madengasa Tadi Kami Contohkan Di akun Guru Silahkan Nanti Coba Terlebih dahulu Di akun Guru Bagaimana Bisa Disimpan Atau Tidak Jika Tidak Bisa Disimpan Kita Lanjut Ke Akun Madengasa Ini Madengasa Apakah Bisa Disimpan Kita Klik Simpan Klik Ya Oke Ini Berhasil Berubah Kita Tutup Silahkan Nanti Dicek Di akun Guru Bersangkutan Apakah Sudah Ikut Berubah Datanya Coba Kita Langsung Cek Saja Ke Akun Guru Bersangkutan Coba Kita Replace Terlebih dahulu Karena Ini Dibuka Dalam Waktu Bersamaan Kita Replace Kita Muat Ulang Kita Langsung Cek Saja Ke Bagian Bawah Oke Sudah Tidak Ada Lagi Pengingatan Data Merah Tawar Yang Tadi Intinya Silahkan Nanti Diisi Yang Bertanda Bintang Terutama Untuk Yang Ada Pengingatannya Tadi Di bawah Disini Melalui Akun Madengasa Pengaturan Madengasa Untuk Sementara Terlebih dahulu Karena Di akun Guru Tadi Masih Belum Bisa Disimpan Oke Kira-kira Itu Terkait Masalah Pengisian Pengupil Untuk Yang Lainnya Selahkan Nanti Dicoba Saja Secara Mandiri Terkait Data Keluarga Pendidikan Forma Sertifikasi Dan Lain Hal Sebagainya Namun Tentunya Kita Menunggu Tanggal Dahulu Mudah-mudahan Kedepannya Nanti Ada Proses Migrasi Ata Integrasi Dari Data Simpatika Terutama Untuk Data Sertifikasi Karena Disini Juga Masih Kosong Sedangkan Di Simpatika Sudah Terisi Semua Untuk Data Sertifikasi Bagi Guru Yang Sudah Sertifikasi Adapun Data Pergayaan Tadi Diambil Dari Simpek 5 Pastikan Simpek 5 Sudah Terupdate Sudah Dimuktahimkan Yang Kira Sementara Seperti Itu Yang Misah Sampaikan Untuk Tutorial Kali Ini Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Kurang Begitu Jelas Dan Lalu Cepat Kami Jelaskan Salah Hilap Mohon Maaf Akhirnya Kami Sudah Ucapkan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh